Cuk Cuk Pukuk Cuk Cuk Pukuk Ibe Pukuk Pukuk Halo Cenggu, balik lagi di Sakura Nah hari ini Sakura membahas tentang fakta menarik seorang Youtuber terkenal Kira-kira siapa ya? Ya betul banget, dia adalah Biju Mika Nah kali ini Sakura memutuskan untuk membahas Biju Mika Karena ternyata dia spesial banget teman-teman Dia adalah satu-satunya karakter di Sakura-Skul Simulator Yang terinspirasi dari seseorang di dunia nyata Hmm kira-kira siapa ya? Oke deh bagi yang udah penasaran langsung aja kita bahas Nah Biju Mika ini merupakan karakter yang terinspirasi dari seseorang yang bernama Michael Lucas Atau nama bekennya yaitu Biju Mika teman-teman Nah dia ini merupakan gamers dan Youtuber terkenal nih Cenggu Dan awal mula dia dimasukkan ke game Sakura-Skul Simulator Karena dia dulunya mainin game Sakura yang versi beta atau versi awal Terus dia upload videonya di saluran Youtubenya nih Dan tanpa disangka-sangka ternyata videonya ini booming banget Berkat video dari Biju Mika ini banyak yang tertarik untuk memainkan game Sakura-Skul Simulator Dan berkat dari kepopolaritasan tersebut Akhirnya Bihara Russov atau Sakura-Skul Simulator Akhirnya membuat kesepakatan atau kesimpulan untuk Memasukkan karakter Biju Mika ini di game Sakura-Skul Simulator versi terbaru Nah pokoknya gitu deh teman-teman Sejarah singkat dari kemunculan karakter Biju Mika di game Sakura-Skul Simulator Oke deh next Sekarang kita mau bahas fakta-fakta menarik dari karakter Biju Mika ini Kira-kira apa aja ya Mari kita bahas Oke pertama kita bahas tentang arti nama dari Biju Mika Kalau dalam bahasa Jepang ternyata artinya mengarah ke hal negatif nih Cenggu Kalau Biju artinya pemarah terus Mika berarti sumber penyesalan Tapi mungkin kalau di bahasa lain bakal bagus nih artinya Next ini tentang tampilan dari Biju Mika Dia cukup casual gitu ya teman-teman Pake celana terus kaos ada gambar skrapchannya Terus dia pake kacamata sama rambutnya warna hijau Nah bagi yang salvak sama gambar di bajunya Biju Mika Dia ini skrapchan ya Kayaknya peliharaannya Biju Mika Pas pertama kita ketemu Biju Dia pasti nyuruh kita untuk nyari skrapchan di sekeliling rumah nih Kalau kita ketemuin semua skrapchannya Dia bakal ngasih kita uang Nah ini dia nih tampak dekat dari skrapchannya Dia lompat-lompat terus Kalau kita mau nangkap Kita tinggal dekatin diri aja ke skrapchannya Dia bakal langsung ngilang teman-teman Nah berikutnya Sakura membahas tentang kekuatan fisik Ini Sakura mau coba lakukan si Biju Mika Ternyata dia punya sifat attack teman-teman Kalau Sakura pukul dia bakal pukul balik Plus dia juga punya senjata ternyata ya Dia satu-satunya warga biasa di Sakura School Simulator Yang bisa pegang atau punya senjata Nah ini dia nih senjatanya Gak tau tipe berapa Tapi kayaknya cukup kuat nih Cinggu Dan fakta menarik terakhir Ini Sakura mau coba cek uangnya Biju Mika Kira-kira berapa ya teman-teman Dia kan youtuber Apakah dia kaya raya Ini coba Sakura minta uang ke dia Dan ternyata dikasihnya cuma 146 yen Sedikit banget ya teman-teman Ini mah sama aja kayak uangnya Hatsuki ya Malahan lebih besaran uangnya Hatsuki Hmm ternyata Oh ternyata Dan Cinggu itu dia fakta-fakta menarik Tentang Biju Mika Kalau masih ada yang kurang Kalian boleh tambahin nih di komen Biar kita lebih tahu tentang si Biju Mika ini Sampai jumpa di video berikutnya Next siapa lagi nih yang kita bahas Tentang fakta menariknya See you bye bye Bye